organ tumbuhan ini terdiri dari biji, akar, batang, daun, dan bunga sudah diketahui secara umum lalu ini adalah tujuan dari perkulian ini untuk mengetahui dan memahami tentang organ vegetatif tumbuhan yaitu daun, batang, dan akar serta organ generatifnya yaitu bunga, buah, dan biji daun mungkin kalau untuk morfologi dari morfologi dari bagian-bagian tumbuhan sudah dibahas sama Ibu Vika ya jadi disini paling morfologinya sekilas aja kemudian mungkin kalian bisa lebih fokus ke anatominya atau bentuk jaringan-jaringan dari masing-masing organ tumbuhan itu sendiri untuk daun merupakan bagian tubuh yang bertekstur lunak dengan fungsinya adalah fotosintesis, respirasi, kemudian asimilasi, juga transpirasi jadi dia bisa menghasilkan gas CO2 dan H2O, uap air tapi dia juga bisa menghasilkan menghasilkan apa namanya dari CO2 dan H2O itu juga dia bisa menghasilkan energi, gula, atau bahan makanannya itu adalah kelebihan dari tumbuhan khususnya ini terjadinya di daun nah ini morfologinya yang mungkin sudah dibahas sama Ibu Vika ya bagian ujung daun, bentuk-bentuk pangkal daun, dan susunan tulang daun kemudian daun itu terdiri atas dua bentuk ada daun tunggal dan daun majemuk disini ada contohnya kalau daun tunggal itu biasanya satu batang atau satu tangkai daun itu menopang satu daun contohnya daun tunggal ya tapi walau yang disebelah kiri ini daun majemuk satu tangkai daun itu terdiri lagi dari cabang-cabang nah satu cabang itu mewakili dari satu daun jadi dalam satu tangkai daun itu banyak daun-daunnya gitu yang punya cabangnya gitu cabang itu kan ada bagian tangkai kecil dari daun di bawah daun itu nah itu namanya cabang kalau di daun majemuk gitu tangkai itu yang gede, panjang ini bisa sih kalian lihat biasanya ada di tumbuhan di sirsak itu ada dia berupa sebenarnya daun majemuk kalau nggak salah kalau nggak sirsak rambutan gitu saya agak lupa kemudian dia ada pepaya dan ada tumbuhan lainnya untuk anatominya jadi daun itu biasanya terdiri dari atas beberapa jaringan-jaringan tumbuhan ada jaringan epidermis ada parengkim jaringan pengangkut kemudian ada terdiri dari mesofil tiang untuk bagian utama halayan daun dan jaringan bunga karang jaringan tiangnya lebih kompak daripada jaringan bunga karangnya yang memiliki ruang antarsel yang luas nah ini adalah anatomi dari daun animasinya seperti ini dan ini penampakannya penampakannya di bawah mikroskop di bawah mikroskop itu kita bisa lihat biasanya pada bagian atas itu berupa epidermis kemudian ini ada yang berbentuk seperti bulat lingkaran-lingkaran seperti ini itu kalengkim kemudian di lebih dalam lagi itu ada parengkim yang berbentuk bulat-bulat seperti ini kemudian ini ada jaringan pembuluh pembuluh angkut maksudnya terdiri atas si lem dan floem nah seperti ini kalau lihat di animasinya itu yang si lem ini yang bagian yang besar yang bulat-bulatnya terlihat lebih besar dibanding floem nah seperti ini contohnya ya ini pembuluh angkut ini pembuluh angkut ini pembuluh angkut pembuluh angkut itu terdiri atas si lem dan floem artinya si lem dan floem ini jaringan yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan dari akar ke daun dan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan itu ya artinya ya nah biasanya si lem itu dari akar ke daun floem itu dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan kemudian ini contoh dari kristal kalsium osalat dan juga ada stomata nah ini stomata ya bentuk-bentuk stomata itu juga berbagai macam-macamnya jadi stomata itu terdapat di dalam jaringan epidermis jaringan luar dari tumbuhan gitu makanya biasanya umumnya kalau kalian mengamati daun di bawah mikroskop pasti seharusnya kalau penampangnya bagus preparatnya bagus itu seharusnya bisa terlihat stomatanya gitu karena dia adanya di jaringan epidermis stomata itu adalah celah sempit di dalam epidermis yang dibatasi oleh dua sel khusus yakni sel penutup yang berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup mengatur lebarnya celah nah ini stomata ini berperan dalam proses fotosintesis dan biasanya dia berbentuknya seperti ini seperti bibir gitu khas banget gitu ya untuk stomata nah ini bentuknya ya ini kayaknya udah digambar ya udah bentuk gambar nah ini bagian dari stomata nah ini tipe-tipenya jadi kalau misalnya nanti melihat praktikum entah praktikum botani farmacognosi yang melihat apa itu namanya penampang mikroskop suat daun itu nanti dilihat lagi tipe stomatanya apakah dia bentuknya seperti ini kemudian apakah dia bentuknya seperti ini bulat anisositik atau parasitik atau dia sitik gitu lebih beraturan gitu bersekat-sekatnya atau alternositik seperti bintang gitu ya di pinggir-pinggirnya atau siklositik yang dia seperti berlapis-lapis gitu selanjutnya ada batang itu bagian tubuh-tumbuhan yang tempat tumbuhnya daun bunga-buah yang bertekstur lebih keras dari daun fungsinya pasti untuk penyokong perkembang biakan juga dan tempat peredaran air dan makanan nah untuk morfologi batang itu ada tumbuhan tidak berbatang ada yang jelas berbatang ini ada macam-macam bentuk batangnya morfologinya dan ini kita lanjut ke anatominya saja jadi biasanya di dalam batang itu ada jaringan epidermis dan ada jaringan dasar atau korteks jaringan epidermis itu biasanya jaringan yang paling luar ya ini untuk tumbuhan monokotil jadi seperti ini bentuknya kalau tumbuhan monokotil kalau tumbuhan dikotil dia ada terdiri atas kambium di dalamnya itu sama-sama mempunyai korteks dan epidermis nah ini adalah contoh penampang batang dari suatu tumbuhan jadi kalau misalnya kalian lihat yang seperti ini yang bulat-bulat besar ada besar ada kecil-kecil itu ciri khas dari jaringan pengangkut jaringan pengangkut dimana yang besar-besarnya ini adalah silamnya yang kecil-kecilnya ini di bawah-bawahnya ini adalah phloem bentuknya ini khas banget ya kalau untuk jaringan pengangkut nah ini animasinya bentuknya seperti ini nah korteks itu yang ini nih seperti sepori-pori gini ya berbentuk lingkaran-lingkaran tidak beraturan biasanya yang paling luar ini adalah epidermisnya nah kalau ini parenkim jadi jaringan parenkim yang ini VB ini adalah jaringan pengangkut pembuluh jaringan pembuluh atau pengangkut nah disini ada silam dan phloem nah ini contohnya ini silam yang warnanya agak lebih hijau ya biasanya kalau ini mikroskop mungkin mikroskop elektron ya nih phloem tampak lebih jelas nah ini untuk stomata pada batang bisa terlihat disini ya stomata pada batang jadi untuk slide-nya ini nanti mungkin kalau misalnya kalian praktikum botani atau praktikum apapun yang menggunakan untuk mengamati penampang batang akar daun di bawah mikroskop itu bisa dijadikan dasar gitu ya oh ternyata untuk kalau misalnya kita ngamati batang setidaknya seperti ini nih gambarannya gitu walaupun setiap tumbuhan pasti berbeda cuman umumnya itu sama gitu kurang lebihnya itu sama aja gitu tergantung lagi preparat yang kalian buat untuk akar itu adalah bagian dari tubuh-tumbuhan yang fungsinya itu pasti untuk menyerap air mineral dan cadangan menyimpan cadangan makanan kemudian dia termasuk ke dalam alat pernafasan dan penyokong tubuh-tumbuhan karena dia berada pada bagian paling bawah nah akar ini ini adalah morfologinya bagian-bagian akar dimana dari ada istilah rimpang dan umbi jadi kalau rimpang itu jaringan yang batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah bercabang dan tumbuh mendatar biasanya itu rimpang bentuknya gitu ya jadi rimpang ini dia langsung ditumbuhi oleh daun dan batang gitu dan dari ujung ini dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah merupakan tumbuhan baru nah tapi kalau umbi itu dia memang ditumbuhi hanya batang saja gitu atau biasanya dia tidak tidak langsung tumbuh seperti rimpang gitu ya kalau rimpangan kan lebih bersekat-sekat kalau umbi itu suatu badan yang membengkak membentuk bangun bulat jadi dia merupakan penjelmaan dari batang dan akar ini adalah sistem perakaran ada akar tunggang dan akar serabut jadi kalau ini perbedaan jambarnya kalau akar tunggang biasanya bentuknya ada satu akar utama kemudian dia ada rambut-rambut kecilnya gitu ke bawah gitu ya tetap di bawah itu ada satu akar utama tapi kalau akar serabut ketika dia di bagian bawah tanah itu sudah langsung membentuk serabut-serabut gitu batang akar yang bercabang-cabang gitu tidak ada lagi bagian yang sebagai akar utama itu perbedaannya nah ini untuk anatomi akar jadi biasanya penampang melintang akar primer itu menunjukkan dari luar ke dalam itu adalah epidermis kortex dan silinder pusat sedangkan akar itu tidak dikelilingi oleh kutikula lapisan luarnya adalah kortex yang tebal yang digunakan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan dan bagian dalamnya adalah stela yang mengelilingi jaringan vaskular atau jaringan pembuluh nah ini contoh dari penampang akar melintang dari jagung ini contohnya ya jadi di tengah-tengah ini ada terlihat silem dan phloem di sini ya bagian paling luarnya epidermis dan yang di tengah-tengah itu ada kortexnya mungkin ini bisa dilihat secara animasinya seperti ini tapi kalau di bawah mikroskopnya seperti ini ini bentuk animasinya lagi kortex kemudian ini untuk bunga jadi bunga itu adalah bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan tumbuhan biasanya bunga ini digunakan untuk alat perkembang biakan generatif atau dengan kawin karena dia punya alat kelamin di sini ada jantan dan betina jadi dari putik dan benang sari gitu ya alat kelaminnya nah ini adalah bagian morfologi dari bunga bisa dilihat lagi kembali kemudian ini bentuk bunga tunggal dan bunga majemuk ini gambarnya ya lalu ini untuk anatomi bunga jadi kalau untuk bunga itu seperti ini ya penampangnya jadi tidak terlalu jelas gitu tapi biasanya di tangkai bunga itu memiliki bagian-bagian seperti serat sal batu silem kalsium oksalat dan pati sedangkan kalau di bagian makketa dan gelopak itu ada epidermis dengan stomata jadi ada stomata juga terlihat pada bunga ada rambut penutup glandular dan non-glandular ada sel mesofil klenjer minyak dan kristal nah kalau misalnya kalian bingung gitu ya misalnya nanti praktikum terus mau melihat penampang daun batang akar bunga buah biji dari suatu tumbuhan kalian bisa lihat di materi medika untuk dijadikan dasar dasarnya gitu ya kalau misalnya kalian bingung ini bentuk apa ya ini bentuknya apa ya panjang bersekat-sekat kan kadang kita bingung ya menentukan kalau tadi kan memang sudah karena saya tunjukkan gitu sudah ditunjukkan oh ini 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 udah jelas yang khas banget itu memang bentuk stomata tapi kalau yang lain-lain itu kadang bingung ini apa epidermis korteks dan lain-lain nah itu kalian bisa jadikan acuan itu materi medika kalau tumbuhan itu ada di materi medika tapi umumnya kalau praktikum biasanya kita pakai tumbuhan yang ada di materi medika biar kalian bisa dapatkan pembandingnya atau bisa kalian dapatkan jurnal-jurnalnya jadi di jurnal-jurnal penelitian-penelitian itu biasanya ada yang sudah melakukan uji mikroskopiknya jadi udah terlihat penampangnya gitu nah itu nanti kalau pada saat praktikum untuk membuat laporan ini rumus bunga jadi bisa dilihat kalau untuk K itu menggambarkan kelopak C itu menggambarkan mahkota A itu benang sarinya G itu putih gitu jadi bisa dilihat dari bagian-bagian bunga lagi mahkota yang mana kelopak yang mana benang sari yang mana putih yang mana lalu ini contoh dari rumus bunga bentuk-bentuknya aja ya bentuk simbol-simbolnya ini kalau kalian diminta untuk membuat rumus bunga dari sampel kalian nanti gitu untuk buah adalah bagian tubuh yang berfungsi melindungi biji dan merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bakal buah biasanya ini adalah bentuk bentuk golongan-golongan buah ada buah sejati tunggal ganda dan majemuk ada juga buah semu jadi ada buah sejati ada buah semu kalau biasanya kalau buah sejati itu dari awal sudah memang terbentuk bakal buah terus jadi buah jadi kita udah jelas gitu ngeliat oh ini memang buah dari awal dari kecil tapi kalau buah semu itu biasanya dari kecil itu kita gak liat ini bukan buah kayaknya atau ini kayak cuman biji atau bunga gitu ternyata dia tumbuh menjadi buah contohnya jambu ciplukan arbe itu bentuknya awalnya biasanya ada terbentuk dari biji ada yang terbentuk dari bunga gitu nah kalau buah sejati kan dari kecil kita udah liat mangga itu kan dari kecil bentuknya kayak mangga cuman ukurannya kecil kan makanya dia namanya buah sejati nah ini macam-macam bentuk buah buah sejati dan buah semu ini untuk anatomi buah kalian mungkin bisa liat seperti ini ini sel batu pada buah ya seperti ini ya gambar ciri khasnya dan epidermis ini kalau diperbesar lagi ini bentuknya seperti bersekat-sekat gitu epidermis pada buah memang kalau untuk bunga buah biji itu tidak terlalu khas banget gitu paling ada yang terlihat epidermis phloem silem syukur-syukur dapat phloem silem ya biasanya stomata epidermis itu aja sih biasanya terlihat kalau untuk penampangnya kemudian ada biji ini bagian-bagian dari biji ada lembaga atau calon tumbuhan baru yang di dalamnya terdapat bakal akar bakal batang dan bakal buah disini kemudian ada keping biji kemudian ada kulit biji nah ini untuk anatomi biji jadi di dalam biji itu ada kotiledon ada pulumula radicula kemudian epikotil lipocotil skutelum lalu ada testa ada pelindung biji itu bagian-bagian dari biji dan biasanya pada biji ini yang terlihat itu ada epidermis dan endosperm tidak terlalu terlihat jelas ya kalau epidermis pastinya bagian luar bagian kulit biji atau bagian jaringan bagian luar dari biji kalau endosperm itu di bagian dalam terlihatnya seperti berseket-seket gitu juga ya sama oke sekian untuk pertemuan presentasi slide yang kedua ini sejauh ini ada yang mau ditanyakan waktunya sudah habis ya sampai jam 10.40 selamat menikmati selamat menikmati